Campurkan micin seember dengan telur busuk untuk membuat maklor Mari kita membuat makroni telur menggunakan telur busuk ini Alhamdulillah, sudah 5 tahun saya berjualan maklor di sekolahan ini Dari semenjak saya buka sampai sekarang, alhamdulillah jajanan saya ini masih jadi salah satu jajanan favorit anak sekolah Bahkan selama 5 tahun berturut-turut, saya berjualan di sini Tidak ada satupun siswa yang tidak menyukai maklor buatanku ini Anak-anak sekolah yang dulu-dulu dan mereka sudah pada lulus saja masih pada mengingat aku sebagai tukang jajanan favorit mereka Ya walaupun aku hanya berjualan makroni telur, tapi penghasilan dari berjualan ini bisa mencukupi kebutuhan aku sehari-hari Aku juga bisa mengumpulkan uang untuk membayar cicilan rumah, cicilan motor, bahkan sekarang juga bisa membayar cicilan mobil setiap bulannya Kedua anakku juga bisa aku kuliahkan di luar kota sesuai keinginan mereka Walaupun bapak nyanyi seorang tukang makroni telur, aku selalu berusaha sebaik mungkin agar anakku tidak merasakan nasi seperti apa yang aku rasakan Aku inginan terbaik untuk anak-anakku, semoga aku bisa mengulihkan mereka sampai mereka lulus Aku pasti bangga melihat mereka, karena dua anak tukang makroni telur bisa menjadi sarjana, amin Bang Yudi, bang Yudi, aku mau beli dong makroni telurnya 10 ribu Iya bang Yudi, aku juga mau makroni telurnya ya 10 ribu juga, punya aku pedes banget ya bang Siap Neng, abang siapin dulu ya Nah ini Neng makroni telurnya Enak banget sih ya, makroni telurnya bang Yudi rasanya enak banget Walaupun disini ada banyak pilihan jajanan lain, tapi rasanya hati ini selalu mengarah ke makroninya bang Yudi Bener itu kata Linda bang Yudi Kalau sehari saja aku gak jajan makroni bang Yudi, rasanya hati ini hampa Hehehe, sampai lupa bayar Ini uangnya bang Yudi Ini uang saya bang Yudi Bang Yudi, makasih ya, kita duluan Dadah bang Yudi Alhamdulillah, maklorku sudah habis semua, sekarang waktunya aku pulang Pulang dulu ah, habis itu langsung belanja deh ke pasar buat jualan besok Pak, harga telur per kilonya sekarang berapa pak? Wah, lagi naik nih pak, telur sekarang per kilonya 40 ribu Serius pak, kok naiknya banyak banget ya? Masa naiknya sampai 15 ribu? Iya nih pak, semakin hari semakin mahal Kayaknya gara-gara inflasi deh, makanya semakin hari harga telur semakin mahal Makanya harganya naik banget pak Sebenernya sih masih ada stok telur di gudang Tapi itu hasil belanja udah lama banget Sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu Pasti dalamnya udah busuk-busuk tuh telur Tapi ini harga telurnya kemahalan, gimana ya? Masa sih harus kejualan? Yaudah pak, saya mau 5 kilo aja dulu ya pak telurnya Kok 5 kilo aja pak? Biasanya kan pak Yudi belinya 10 kilo Iya, uangnya belum cukup pak, kalau harus beli 10 kilo Oh iya iya iya, yaudah kalau gitu saya siapkan dulu ya telurnya Nah ini telurnya pak Yudi 5 kilo jadi 200 ribu ya Nih uangnya, makasih ya pak Sekarang tinggal beli makaroni aja deh Pak saya mau beli makaroninya biasa ya, mau 5 bungkus Yang gede-gede pak Oh iya siap pak Tapi sekarang ada kenaikan harga ya Yang biasanya 1 bungkusnya 30 ribu Nah, sekarang ada kenaikan sedikit 1 bungkusnya jadi 50 ribu ya pak Ini dari pusatnya pak Emang sih kenaikannya gak masuk akal Pada mahal banget soalnya pak, bahan-bahan Hah, mahal banget pak Kok pada naik gini ya harganya bahan-bahan Gimana jualannya kalau bahan-bahan naik gini? Yaudahlah beli aja walaupun mahal Ini kan bahan utama untuk membuat makaroni telorku Gak apa-apa Pak saya beli 3 bal aja dulu ya pak Gak jadi 5 bal, uangnya gak cukup pak Oke siap pak Yudi Sebentar ya, saya siapkan dulu Nah ini makaroninya pak Yudi 3 bal jadi 150 ribu ya Ini uangnya, makasih ya pak Aku kira cuma telur aja yang harganya naik Ternyata makaroni juga malah ikutan naik Lalu gimana cara jualannya nanti ya? Apa ia harus naikin harga sih? Pusing banget Yaudah pulang aja dulu deh Aku obrolin ini semua sama ibu di rumah Siapa tau ibu bisa kasih solusi atas masalah ini Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Loh pak, kok tumben sih pulang jualan mukanya asem banget Ada apa pak? Bapak kenapa? Jualannya sepi apa gimana? Kalau jualan sih alhamdulillah rame bu Tapi yang bikin bapak pusing harga telur sama harga makaroni naik Udah gitu naiknya gak kira-kira bu Hampir dua kali lipat dari harga sebelumnya Loh, kok bisa sih pak? Harganya naik setinggi itu Biasanya juga kalau naik seribu dua ribu aja Paling tinggi juga naik lima ribu Tapi kok sekarang naiknya ampe jauh banget? Nah itu yang bikin bapak pusing bu Makanya bapak sekarang bingung banget gimana jualannya Kalau harga pada melambung tinggi gini bu Kemungkin juga kalau harga dinaikin Soalnya kan kita tahu sendiri Uang anak sekolah itu sudah pasti terbatas Mereka gak bakalan punya bekal banyak Apalagi jajan-jajanan yang mahal Iya juga ya pak Terus gimana ini pak? Kalau bapak gak jualan Kita mau dapet penghasilan buat menyambung hidup sama bayar cicilan rumah, mobil Terus biaya kuliah anak-anak juga gimana pak? Ibu gak mau kalau mereka sampai putus kuliah Ibu mau ngeliat anak-anak kita itu bisa jadi sarjana nantinya pak Pokoknya ibu gak mau tahu Bapak harus pikirin solusinya gimana Biar bapak tetap bisa dapat penghasilan Iya bu iya nanti bapak pikirin deh caranya gimana Biar tetap bisa memenuhi semua kebutuhan kita Mau itu cicilan ataupun biaya sekolah anak-anak Insya Allah bapak cari jalan keluarnya Aku kira ibu bakalan bisa ngebantu Buat cari jalan keluar dari permasalahan ini Tapi yang ada ibu malah menyalahkanku atas semua ini Pusing banget deh Apa yang harus aku lakukan ya ke depannya Dimana kalau pada akhirnya anak-anakku harus putus kuliah Dan mobilku satu-satunya ditarik lising Aku gak mau itu semua terjadi kepadaku Pokoknya apapun hasilnya Besok aku harus tetap berjualan Dengan segala resiko yang ada Semoga aja besok hasil berjualanku Sama dengan hari-hari biasanya ya Kalaupun harus turun semoga turunnya gak banyak-banyak banget Yaudah bersih-bersih dulu Abis itu istirahat deh Pak Yudi Ini maklurnya Loh Pak Yudi Kok sedikit banget sih Mentang-mentang saya beli goceng Dikasihnya sedikit Saya kira sedikit itu masih manusiawi Ini mah Harusnya Serebu Pak Yudi Iya nih Pak Yudi Goceng dikit amat Pak Yudi mau naik haji bukan Pak Jualan kau mahal banget Udah ah Baron Ayo kita pergi dari sini Kita kasih tau temen-temen Kalau sekarang Maklur Pak Yudi mahal Ayo Ayo Yudi Pan Kita pergi aja yuk Hmm Pendapatanku hari ini cuma 250 ribu Cuma seperempat dari biasanya Gimana ya Aku harus cari cara Apa aku ganti jualan aja Biar bisa dapet keuntungan yang banyak Tapi kalau ganti juga Jualan apa yang sekiranya bisa serame Dan sebanyak peminat kayak maklur ini Ah pusing Si ibu pasti marah-marah nih Kalau tau cuma dapet uang segini Ini mah cuma dapet keuntungan 30 ribu doang dari modal 30 ribu cukup apaan Bener-bener kacau ini mah jualan Aku sampe gak tau harus gimana ke depannya Udahlah pulang aja dulu Daripada harus pusing-pusing Siapa tau nanti di rumahku Bisa dapet solusi untuk masalah ini Di gudang ini ternyata Masih ada banyak stok telur Sama stok makroni Telur ini aku beli 7 atau 8 bulan yang lalu Aku gunakan aja ya Telur-telur ini untuk jualan besok Tapi kan telurnya udah busuk Gimana ya Sebenernya aku merasa berat hati Jika harus menggunakan telur busuk Untuk makroni telurku ini Tapi aku gak punya pilihan lain Aku harus tetap mempertahankan Usahaku ini Agar hidup keluarga ku tetap berjalan Terutama untuk membayar Sicilan rumah Mobil Motor Dan biaya kuliah anak-anakku Sekarang itu dulu deh yang penting Sekarang bawa dulu Telur-telur ini ke dapur aku Campurkan micin seember Dengan telur busuk Untuk membuat maklor Mari kita membuat Makroni telur Menggunakan telur busuk ini Makroni telurnya sudah matang Mari kita cicip Hmm Rasa telur busuknya Tertutupi oleh Kaldu ayam dan micin Pembeli senang Abangnya lebih senang Apalagi nanti Kalau ditambahin sama Bumbu-bumbu berasa Pasti rasanya bakalan Bener sama kayak biasanya Kalau gini kan Gak perlu ngurangin porsi Dan juga bisa mendapatkan Keuntungan yang banyak Mobilku Gak akan ditarik lising Rumahku Tidak akan disitabang Anakku tetap bisa berkuliah Berkat makroni telur busuk ini Ya semoga aja Anak-anak sekolah ini Gak sadar Kalau aku menggunakan telur busuk Untuk membuat makroni telur Tapi sih aku yakin Anak-anak sekolah Mana ngerti Ini telur busuk atau bukan Assalamualaikum semuanya Halo halo Pak RT sama Ucin Datang kesini Mau patroli jajanan Yang ada disini Saya sama Ucin Mau mencari orang Yang jualan sesat Kalau ada yang ketahuan Jualan sesat Nanti mau Pak RT Bawa orangnya itu Ke Ustadz men Biar diceramain Sama Ustadz men Ayah Bukan cuma dicelamain Ustadz men Tapi Oe akan menjamin Semuanya Bakalan masuk ke kantor Pak Polisi Bener itu kata Ucin Soalnya kalau orang yang salah Itu memang harus dihukum Gak boleh dibiarin Gitu aja Nanti yang ada Malah ngelunjak Sekarang Pak RT mulai dari Tukang telur gulung dulu ya Wui bang Sini Pak RT minta telur gulungnya Dua ya buat tester Buat Ucin satu Pak RT satu Nih Pak RT Ucin Silahkan dicoba Nyam 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 Oh ini Rasanya enak Rasa telur Hehehe Gak ada yang aneh Nyam 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 Iya Pak RT Ini mah aman Rasanya juga Gak aneh Oke oke Kamu lulus Tukang telur gulung Sekarang kamu sini Saya minta cimolnya Buat saya sama Ucin Ini Pak RT Ucin Cimolnya Nyam 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 Wah ini mah rasanya Kayak cimol Beneran ini mah aman Gak ada yang aneh Aneh Nyam 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 Iya Pak RT Ini sama Ini aman Enak lagi ini mah Hahaha Waduh gawat nih Kalau sampai mereka berdua Makan makaroni telurku Ini Bisa bahaya soalnya Mereka pasti tahu Kalau aku menggunakan Telur busuk Untuk membuat makaroni Telurku ini Pak RT Ucin Saya duluan ya Soalnya saya kebelet ee Wih kok dia pulang sih Ucin Apa jangan-jangan Dia jalan seset ya Hai ya Pak RT Kan tadi dia ulang Udah bilang Katanya dia ulang itu Kebelet ee Pak RT Wih Pak RT Lupa Maklum udah tua Untung aja tadi sebelum masuk kelas Kita sempet beli maklor Soalnya rasa makroninya Pak Yudi Paling enak Bener ganis Iya bener banget itu Linda Rasanya emang enak banget Saking enaknya Sampai gak ada obat Yaudah kita makan yuk Makroninya sama-sama Kok kayaknya ada yang aneh ya Dari rasa makroni telur ini Iya baunya juga aneh Gak kayak biasanya Ada apa ini Kenapa sekarang jadi begini Rasa makroninya Padahal biasanya juga kan enak banget Masa sekarang jadi begini sih Iya ih Gak enak banget rasanya Mulai besok Gue gak mau beli ah Iya sama Gue juga gak mau ah Rasa telurnya aneh Gak enak banget Bau banget ih Takutnya ini telur busuk Yang dipake Pak Yudi Buat bikin makroni telurnya Kita harus kasih tau temen-temen Jangan sampe Ada yang beli makroni telurnya Pak Yudi Iya hayu Anissa Kita kasih tau temen-temen yang lain Loh kalian kenapa Kok kalian semua jadi pada bisul gitu sih Kami gak tau pak Semenjak kami makan makroni telurnya Pak Yudi tadi Sekarang kami semua pada bisul begini pak Sakit banget Iya bener pak Sakit banget nih bisulnya Saya juga sama pak guru Tadi setelah saya makan makroni telurnya Pak Yudi Saya sama Irfan langsung bisul Terus pak guru Tadi ada yang aneh dari rasa makroni telurnya Pak Yudi hari ini Rasanya agak aneh Terus aromanya juga aneh Kayak bau gimana gitu Sebaiknya pak guru segera tindak lanjuti Pak Yudi deh Ya sudah setelah selesai kelas Bapak bakal samperin Pak Yudi itu Sekarang kalian belajar dulu aja ya Nanti biar bapak yang samperin Pak Yudi Loh kok tumben banget ya Jam istirahat gini gak ada satupun anak-anak sekolah yang jajan kesini Biasanya kan jam segini udah pada antri Tapi ini belum ada satupun yang jajan Hmm ada apa sebenarnya Kalau gini caranya bisa-bisa aku gak dapet uang nih jualan Assalamualaikum Pak Yudi Permisi Waalaikumsalam Pak Guru Loh tumben Pak Guru kesini Ada keperluan apa pak? Apa Pak Guru mau beli maklor? Ah enggak Pak Yudi Saya kesini mau nanya sama Pak Yudi Kok anak-anak sekolah yang jajan di Pak Yudi Semuanya pada bencol bisulan Kalau boleh tahu Pak Yudi menggunakan bahan apa ya untuk membuat maklor? Maaf, bukannya saya seujun atau apa Pak Yudi Tapi saya cuma mau menanyakan hal ini karena saya peduli sama murid saya Pak Yudi Saya enggak mau mereka kenapa-napa Saya kayak biasa kok Pak Saya bikin maklornya menggunakan makroni dan telur ayam saja Kalau masalah semua siswa bapak mengalami bisul Saya emang enggak tahu apa-apa Mungkin bisul itu bukan penyebab saya Lagian juga kan para murid-murid itu enggak cuma makan makroni telur saya Pasti mereka juga makan makanan yang lain kan Kalaupun penyebab mereka bisul itu karena makroni telur saya Pasti dari dulu mereka udah bisul-bisul Saya juga kan jualan makroni telur bukan baru seminggu dua minggu Pak Tapi udah lima tahun Masa baru sekarang pada kena wabah Walah iya juga ya Pak Yudi Terima kasih ya Pak Yudi atas klarifikasinya Saya permisi dulu Ada mangsa tuh Aku harus menghisap darahnya Menghisap darah mereka selagi mereka tidur Sepertinya akan sangat manis rasa darahnya Sudah kuduga bawa rasa darah mereka sangat manis Aku kenyang Aduh Jidat Pak itu sakit banget Siapa sih yang gigit ini Huh Itu nyamuknya besar sekali Ucin Ucin bangun ada nyamuk raksasa Ucin Hmm Huh Mana-mana Pertek Mana-mana Biar Ucin silat Mana Hmm Udah pergi nyamuknya Yuk ngantuk Lanjut bobo aja yuk Ucin Loh Ucin Jidat kamu kenapa kok kayak gitu Gede benjol Oh ya Jidat PLT juga sama Kenapa itu jidat PLT Benjol Huh Kok kita benjol gini Jangan-jangan Ini bisulan lagi Kita harus ke dokter Ucin Kita harus periksa Kita kan gak makan maklor payudi Yang katanya pada bikin bisulan itu Kok kita kena bisul ya Jangan-jangan Kita kena azap Gara-gara minta jajanan gratis di sekolah Gak bayar Kita harus ke dokter sekarang Ucin Abis dari dokter kita harus ke SMA Kita harus bayar makanan Yang kita makan kemarin Biar gak kena azap Nah ya Bener 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 Yaudah Ayo kita ke dokter dulu yuk Walat Jadi kamu Penjual maklor Yang menyebabkan anak saya Bisulan Saya datang kesini Untuk meminta pertanggung jawaban Atas apa yang terjadi Pada putri saya Loh kok pada nyalain saya sih Kan belum tentu penyebabnya Anak-anak kalian itu Bisul Gara-gara makan maklor saya Alah Gak usah banyak ngeles Saya sudah bawa anak saya ke dokter Dokter memberitahu Jika bisul ini disebabkan oleh Bakteri Salmonella Yang terkandung dalam telur makronimu itu Pokoknya kami akan menuntut kamu Pak Yudi Kenapa pada nyalain saya sih Mungkin ini semua emang udah takdir Nasib buruk ini merupakan bencana Yang tak terduga pada anak kalian Astagfirullah Pak Yudi Anda ini ya sudah jelas-jelas bersalah Masih aja cari pembelaan Saya gak nyangka kalau Pak Yudi yang dari dulu Dikenal sebagai penjual jajanan yang baik dan peduli Terhadap kesetan para murid-murid disini Tapi Pak Yudi malah melakukan hal curang gini Mulai hari ini Pak Yudi jangan pernah berjualan disini Pak Yudi pergi dari tempat ini sekarang juga Jangan usir saya Pak Jangan usir saya Kalau saya gak jualan disini Saya jualan dimana Alah saya gak peduli Saya cuma peduli akan kesehatan murid-murid saya Pergi dari sini sekarang juga Assalamualaikum semuanya Lo kok disini rame-rame sih Oh ya dukaan cimol Atau dukaan telur gulung dimana ya Saya mau bayar utang kemarin Waalaikumsalam Pak RT Lo Pak RT sama Ujin bisulan juga Ya enggak dong Kita ini bukan bisulan Tapi digigit nyamuk reksasa Hehehe Eh kemana sih tukang makadanya Kok pada gak ada Enggak pada jualan Pak RT Terus kalian lagi pada ngapain Kumpul disini rame-rame Kami habis mengusir Pak Yudi Karena terbukti Kalau Pak Yudi berjualan maklone telur Menggunakan telur busuk Astagfirullah ini gak bisa dibiarin Pak RT sama Ujin pergi dulu ya Ayo Ujin pergi Ya Allah Aku menyesal sudah melakukan hal bodoh itu Sekarang bisnisku sudah hancur Reputasiku hancur Bahkan karirku sebagai penjual maklur juga hancur Istriku entah kemana dia Menghilang begitu saja Sekarang aku harus siap kehilangan segalanya Rumah Motor Motor mobil yang aku miliki Semuanya aku dapatkan dengan susah pahaya Terancam hilang Karena tidak bisa bayar cicilan Aku lelah ya Allah Oh jadi itu orangnya yang punya hutang Aku akan menyinta semuanya Aku harus membuang orang ini Kembali ke tempat pembuangan sampah Dimana ini Loh kok aku ada di tempat sampah sih Jangan-jangan Semua yang aku miliki kini sudah hilang Sekarang aku harus menghadapi masa depan yang suram Terpuruk dalam keputusasaan dan penyesalan Sekarang Aku mengalami kesendirian yang menyiksa Tanpa ada seorangpun yang mau membantuku Kehidupan yang dulu ku jalani dengan semangat dan tekat Kini runtuh begitu saja Semua karena keputusan putus asa Menggunakan bahan baku yang tidak layak konsumsi Assalamualaikum Fak Yudi Ente kok bisa atau disini Saya sudah kehilangan semuanya Ustadz Men Ini semua karena saya berjualan sesat Fak Yudi tidak ada gunanya ente menyesali semua ini Sekarang ente sudah sadarkan Semua yang ente miliki itu hanyalah titifan Pakai dari itu ente tidak boleh terlalu cintakan dunia Sampai ente menghalalkan segala cara untuk melakukan hal tidak baik Sekarang ente harus semangat lagi ya Tapi ingat kehidupan ente sekarang harus didasari oleh kejujuran Jangan sampai ente memilih jalan yang salah lagi dalam menghadapi kesulitan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!